Jadi buru udah manik Kenapa buru udah manik? Khususnya kan udah manik Ya kan, jadi ini ngebarganya Istri, jadi 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 memang itu asar batasnya Yang panjang ya Acara kita, kita kan ada beberapa Nih, pertama tadi pagi Acaranya itu Mangain Namanya Mangain itu adalah Ngakat anak dan memberi marga sama Mila Nah, jadi kalau orang patah itu kan Kalau kahwin dan mau ingin Melasarkan adat Maka kan harus ada dua marga Harus sama-sama marga loh kan Karena adatnya mau dijalankan Bisa aja kahwin sama marga Tapi pasti gak bisa jalan yang adat Karena mau jalan yang adat Maka Mila dia akan Jadi buru udah manik Kenapa buru udah manik? Saya kan udah manik Ya kan, jadi bikin marganya Istri, jadi Bapaknya Mila Jadi Bapaknya Mila jadinya jadi Abangnya dia Jadi Bapaknya Yang Bapaknya Jadi Tadi Sudah dibuat Rangka-tangak Selain yang resmi Jadi buru Nama ini Akan berjalan lah adat kan Ini Rangkaian yang kedua Ibu yang dikatakan ini Ini namanya Mertukol Mertukol itu Sebenarnya Pranikah Jadi Kalau di Jemaah Iberija itu kan Begini Kalau ada orang Mau kawin Di-announce dulu kepada Jemaahnya Seperti ini Ditanyakan Ada gak yang komplain Yang keberatan Abang terkawinan ini Siapa tahu Dalam salah satu pihak Udah pernah dijanji sama orang Gitu Itu Inti Inti Acaranya Sebenarnya Nah Jadi Laman kukul Dan sekaligus Tadi dua acara tukar cincin Ya kan Ini kali bertanya Bukan di Bali Ada perikat tukar cincin Gitu kan Tapi ini Yang Resminya Kalau kemarin kan Alanya Anak muda itu ya Resminya itu orang tua Disitu Ini tuh rakyat utamanya Setelah nanti Dari Acar Mertukol ini Baru Satu minggu Tunggu satu minggu kan Gak ada komplain Baru nanti Hari Tumat Tanggal 5 bulan 5 Lalu 23 ini Baru dilakukan pemberkatan Dikirin jadi juga Pemberkatan Disitulah mereka Sah dinikahkan Jadi suami istri Tanggal 5 Nah Kemudian setelah itu Kebetulan ya Kebetulan memang tanggal 5 itu Pas juga Hari ulang tahun saya juga Kebetulan Ya kan Jadi ya mungkin Ada sedikit lah ya Habis Secara pemberkatan Kita disini Inslebrisnya sedikit Tapi intinya semuanya pemberkatannya Nah Kemudian Tanggal 5 Itu tanggal 5 ya Nah Baru besoknya Tanggal 6 Barulah dibuat upacara adat yang sebenarnya Kalau tadi itu kan Prakondisi Mempersiapkan Gitu kan Membicarakan Nah Kalau tadi itu sebenarnya juga Bicarakan tentang Yang Kalau di Padahal punya orang kawin itu Mahar kan Nah Namanya Markusip Dan Markusip itu Istilahnya bicara tentang Berapa sih maharnya Untuk Mila Dan gitu Pak Tasir masih om Pak Tasir sekali om Yang dikeluarkan gue Ya Panjang kali ya Jadi Mahar di dalam orang bata itu Selalu uang Nah Jadi Waktu dulu saya yang juga kawin Saya kasih mahar sama istri saya Berubah uang Dan jumlahnya itu Dibicarakan Berapa-berapa gitu ya Tapi Ini Karena Yaakob ini Adalah kawin Sama Buruda Manik Yang Paribangnya istilahnya Jadi anak omnya kandung Nah Dalam adat Nah Yaakob ini Gak perlu harus negosiasi soal harga Tidak bicara tentang Mahar Nah Tapi tetap Akan diberikan nanti Kepada keluarga Mahar Yang jumlahnya Gak perlu diumumkan Nanti kita berikan Diberikan kepada satu Tempat Jumlah dari situ Apakah Bukan bisa Macam-macam lah ya Nah diserahkan Sama Keluarganya Mila Dan itu Nggak dibicarakan Karena kawin Sama Paribangnya Ya Nanti Disamping itu juga Ada juga Nanti diberikan juga Kepada keluarga Rubin Damanik Yang mengangkat Mila Jadi kita kasih dua Satu untuk ada yang Orang tuanya Mila Sebagai yang melahirkan Mila Satu lagi yang Yang angkat Nah itu kan Itu tadi itu Nah setelah itu Baru Tanggal pulang itu Macara adatnya Nah ini Acara adatnya Jadi disitu disebutkan Pesta adat Namanya ada pestanya Tapi ada adatnya Ada juga Sebenarnya orang patah sampai disini saja Ya Nah Kalau sudah sebuah sini Sudah selesai Sudah sah Jadi dia sudah kawin menurut agama Dia juga kawin menurut adat Boleh juga secara agama Dia kan sudah sah Tampak ada juga Bisa Tapi kalau orang patah disini Dia selalu ikuti adatnya Jadi ada perkawinan agama Ya Ada perkawinan menurut Negara Catatan Sivil Ada perkawinan adat Jadi tiga tiga jenis Jalanin nih Sama Yatuk Rangkaian peta adatnya nanti Apanya si om bocorannya sedikit Wah itu panjang sekali Kalau saya hanya cerita dulu ya Waktu Menteri saya kawin Itu mulai pagi Sampai jam setengah 2 pagi Kayaknya mulai pagi itu Kenapa yang ada tamun ya Kita berupaya sebenarnya Kenapa Biasanya ya Biasanya kawin itu Hari ini paginya adalah Pemberkatan Langsung sejamnya itu Langsung Pemocara adat Nah kali ini kan kita bisa Gemberkatan sendiri Di tanggal 5 Besoknya hanya pempacara adatnya Nah Bapak raja Hehehe Makalnya berapa sih? Hah? Tadi ini kan karena tidak Karena paribannya Karena memang dia Kalian sabur udah mani Dengan paribannya Paribannya itu istilahnya Dia nggak perlu bicara soal mahal Tapi akan dikasih nanti Dan tidak perlu Dideklar kepada umum Tapi segeranya Yaakob kawin Sama mereka lain Dia harus biar Bicara tentang Berapa mahalnya Disebut dalam orang-orang itu Berapa tuhornya Tukhor teman Mengotong Oh penerima Penerima Mila Sebagai Salah satu Anak perempuan Ya Gimana sih Sosoknya Seperti apa Hehehe Ya Kalau tadi kan Tadi Ada yang Kalau itu Dilihat di Layankan Itu Kita kan Memberikan Tadi Kalung sama Mila Waktu di sana Itu sebenarnya Sebagai tanda Ya Tanda kasih Dari keluarga Berikan kalung sama Mila Dari uang Dari cincin Itu tanda kasih Dari keluarga Bahwa kita untuk Menerima Mila ini Sebagai menangku Dan sekalipun Kita akan sebagai Anak kita sendiri Jadi Memang Kamu berdua ini Selalu Mampu bantu kami Itu selalu Kita sebagai Anak Dan mereka juga Kita sebagai Orang tua sendiri Nah Jadi kita Bila Karena dia Sudah kita Terima sebagai Mampu Dan kita akan Sebagai Anak segeri Makan Kita kasih Tadi Bang Rencana Berapa Undangan nanti Berapa Mungkin lebih Berapa 10 ribu Oh enggak Karena tempat yang bisa Dan Kita lihat Nantilah Presiden akan diundang Ya kita lihat Nantilah Apanya Bagaimana Apanya Karena setelah itu Karena dia ada resepsi lagi Tiga Jadi Tadi Setelah ada Nanti ada Resepsi Dibuasa Baratia Kemudian setelah resepsi Ya anak-anak muda lah Setelah resepsi Anak-anak muda Mungkin ada acara sendiri Mereka di Bali Setelah itu lah Jadi Ada sekali Memangat Oleh dari tadi Di Senayan Tangai Satu Disini Parti Pol Terus Ya Ada para kusip Parti Pol Raja Tadi kan Satukan Ya Setelah itu tiga Tiga event Tapi disatukan Tadi disatukan Hari ini Terus tanggal 5 Tiga ya Baru tanggal 6 Terus resepsi Baru di Bali Ini anak Acara yang panjang Tapi itu Kita jalani Menurut adat Ya Supaya Bila juga tahu Bahwa Sebagai orang batang itu Ya Itulah yang Harus dibenarkan Aku udah mulai Dilajar Adat-adatnya Ini Manggil Ini 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 Dia Dia mau belajar Berarti Ini Jangan sampai Salah Aku Oh Makin lemburu Pakai pulang Gitu Kalau ibu lihat sosoknya Mila seperti apa sih Mata ibu sendiri ya Pertangan ibu sendiri Ya orangnya ada Padang Padangnya aja Kalau Ada sesuatu Lihatnya dia ngomong Ya orang batang Baik ya Ya Bata ngomongnya yang D Kalau dia pelan ngomongnya Tapi dia ngomong Bang Dilepas Lepas Lepas Anak Lelaki Satu-satunya Seperti apa sih Memang Akhirnya sudah Menikah Ya Kita sebagai orang tua Tentunya kan senang Ya kan Kan kita kan Anak saya empat Tiga perutuan sudah Kawin semua Ya kemudian Tiga nyatuh sendiri Waktu Waktu Kecil kita berangkat Ya tentunya Karena Yang penting Dia bisa sekolah baik Ya kan Hidupnya bagus Ya Itu sudah dilaluinya Ya Sekolah Di apa Dari kehidupannya bagus Sekolahnya bagus Sekolahnya bagus Sekolahnya bagus Ya sekarang tinggal kita berdua lagi Supaya dia berkeluarga juga Dalam keluarga yang bagus Jadi sebagai orang tua Tidak ada pikiran yang lain-lain sih Bagaimana Anak kita Tidak bisa Dapat istri Tidak menjadi pemimpinan Keluarga Yang baik Ya kalau perasaan kita Secara kita Kita ya Senang Karena kemana pun Anak kan memang Harus kahwin Ya kan Tapi Walaupun kita merasa Oh kalau dia sudah kahwin Wah Berarti kan Dia harus mandiri Dengan keluarganya kan Jadi Memang Rasa berat Tapi Yang itu konsekuensi Yang harus Kita terima Sebagai orang tua Kita Hanya berdoakan Saja Dalam hidup mereka Supaya bisa Baik Nah Kalau kita kan Memang Kebetulan Waktu perempuan Kita lepas Bahwa orang Kalau ini kan Kita dapat anak baru lagi Sekarang kan Jadi tambah Jadi Satu pihak Dia harus mandiri Satu pihak Kita juga Dapat Anak baru Dan Mila jadi anak kita Jadi Tano-nano lah Tano-nano lah Tano-nano ya Melihat penjalan cipta dia Dari awal Seperti apa sih Sampai akhiran Ringkas aja Wah Wah Hahaha Ya kita Dia hanya Kita kan Menyerahkan lah Sepenuhnya Kepada dia Memilih siapa yang menjadi salunia Kita anggap kan Ya aku kan Sudah dewasa Dia tahulah Istri yang harus Sudah istri dia Siapa Kita hanya Seperti orang tua Ya aku itu Mendembing Ya Mendoakan Unbeatable Ya Soal cinta mereka Tanya-tanya dong Hahaha Bang ada Nasihat khusus mungkin Terakhir Ya kan ada sesama lelaki Ini mungkin ga Hahaha Gini nih Ya kalo saya sih sama Sama yang Kan kemudian teman Saya sama dekat teman Ya Kita bisa Jalan sama Bisa Borogi Sama-sama Bisa main sauna sama-sama Jadi Saya sebagai sih Kita ada yang rahasia buat kita Sini Jadi Nasional aja Sama mamanya yang Tapi Kalo yang Betul-betul kan dia selalu Bicara sama mamanya kan Yang Spesifik-spesifik Yang dirahsia mereka Ada berhasil berdua nih Sama saya nih Hahaha Mamanya sama yang Tuhan dekat Tuhan dekat Tuhan dekat juga Tuhan dekat juga Ya Bang Ada nasihat khusus Buat yang Dan Mila Ya Ya Nasihat saya sih Sama yang Sudah dikatakan dalam hidup ini Tetap Taruh beratah hati Tidak boleh Subuh Kedua Harus takut tahan Tuhan Ya Karena Bagi saya Kita ya Bahwa takut tahan Tuhan Itu adalah pergulaan Dari pengetahuan Jadi Kalo Orang sudah takut tahan Tuhan Saya yakin Hidupnya akan baik Tuhan akan terbaik Tapi Kalo Muda orang tidak takut sama Tuhan hasilnya kecil jadi hasil saya dari kecil waktu selalu saya tidak tahu kemana pun bagi kamu anda akan memandang hidup dari lain-lain jadi hasil saya itu saja kalau sudah dia pegang itu misalnya hidupnya akan baik oke bang